Menanggapi peraturan pemblokiran ponsel black market, sejumlah pedagang mengaku tidak terlalu khawatir akan menurunkan pendapatan. Pasalnya, ponsel black market tidak terlalu diminati. Hal tersebut diutarakan sejumlah pedagang ponsel di pasar Gondangdia, Jakarta Pusat. Menurut pedagang, saat ini pembeli sudah jeli dalam memilih gawai pintar. Banyaknya merek ponsel di pasaran dengan persaingan harga yang ketat, membuat pembeli lebih memilih ponsel resmi dengan kualitas yang lebih baik dibanding ponsel black market. Sudah pada pinter milinya, jadi kadang ada perbedaannya juga kalau yang black market, kadang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Paling kelebihannya cuma di harga doang, dia lebih murah kalau black market. Kalau karakter resmi kan harga mahal tapi kualitas bagus.